Kembali lagi di channel gue, sekarang kita di rumah aja Jadi kali ini kebetulan di rumah ada bikin popnya Jadi hari ini gue pengen tunjukin ke kalian popnya khas selak panjang Jadi kalau popnya itu udah biasa sih, jadi gak hanya selak panjang Cuma karena ini keluarga dari selak panjang, jadi kita mau tunjukin popnya khas selak panjang Nah popnya itu juga ada dua jenis, biasa ada yang digoreng sama ada yang dikukus aja Yang pakai balutan kulitnya, nah sekarang kita tipe yang kukus Nah sekarang kita mau tunjukin cara makannya sama bahan-bahannya apa aja Oke teman-teman, jadi ini popnya yang udah jadi, jadi ini popnya rumahan lah ya Rumahan, nah kita udah balut sama kulitnya Nah kalau bahan-bahannya kalian bisa lihat disini Ini kita yang vege lah ya, yang vegetarian, jadi gak ada daging dari sayur-sayuran semua Nah yang ini kita, ini yang utamanya dari tungisan sayur kol ya Ada kuarteng, terus ada jamur, kemudian kita juga pakai telur dadar Ya telur dadar yang diiris-iris, udah goreng, ini ada timun, ini kayaknya timun acar gitu Terus ini ada daun seladanya, nah sama ini ada kulit Ya ini kulit yang akan kita pakai untuk bungkusin semua bahan-bahan Ya selain itu, ya ini ada air gula, kemudian ada cabai Jadi kalau kalian yang suka cabai, pedas apa enggaknya, terserah Ya jadi ini cabai merahnya ada tauge, sama ada kacang halus Oke teman-teman, jadi ini kulit popianya Ya ini bisa, kalau habis kalian packing-packing bisa dihitungkan Digoreng juga boleh, cuma kalau goreng kan ribet ya, kita gampang-gampang aja Nah ini pertama gue mau kasih cabainya dulu Ya ini cabainya, jadi biar merata Kita goyang-goyang gini, ya dikasih bulat Ini terserah sih sebenarnya mau gimana Nah habis itu, kita baru kasih sayur ya Kita kasih sayur seladanya Nah ini seladanya Ini gue taruh disini Oke, habis itu baru dikasih Ini sayur, apa? Sayur kol ya, yang tumis tadi Ini sayur kol, kita taruh Nah berapa banyak sih, terserah Ya terserah aja Oke, habis itu yang lain-lain, terserah Kita bisa pakai yang mana dulu Nah ini timun dulu lah Nah ini timun Nah ini karena menu-nya banyak Jadi kita harus kira-kira Ya kira-kira Terus ini gue kasih toge deh Toge Kita kasih telur dadar dikit Ya, ini telur dadarnya Nah ini kita mau taruh Oke ini telur dadarnya udah Terus Oh ini Ini ada manis-manisnya ya Ini gula ya Cairan gula Jadi ini untuk pemanis Ya terserah kalian mau berapa banyak Kalau yang gak suka manis Berarti jangan terlalu banyak Nah terakhir Baru kita kasih bubuk kacangnya Kita taburin gini Biar wangi, biar lengkap Jadi kalian bisa lihat lebih dekat Nah sekarang tinggal kita Apa Bungkus aja Habis itu udah bisa dimakan Guys, jadi ini kan kuda Jadi kita tinggal Apa Gulung aja ya Gulung aja Nah ini jadinya besar Besar kali nih Nah kita gulung gini Ya gulungnya kayak mana Terserah sih Yang penting Dia gak tumpah Dia gak tumpah Nah terus bisa dimakan Jadi ini kayaknya gede banget Nah bentar lagi Kita mau cobain rasanya kayak apa Oke ini udah siap Kau putihannya Kita mau cobain Jadi ini semua sayurnya Udah Kecampur Jadi sebenarnya Dia gak ada rasa sebenarnya Cuma karena Kita ada kasih air gula Jadi ada manis-manisnya Terus kalau gurihnya itu Didapat dari Tumis kol sama wortel Ya jadi Oh iya tadi wortel Tumis kolnya itu Ada sedikit daging ayam Ya jadi kalian Sebenarnya kalau isian Tergantung selera Ada orang kan bikin Daging Apa Khusus daging juga ada Ya jadi kalau kalian mau Banyakin Daging Banyakin jamur Dan lain-lain itu Terserah sih Ya tapi kalau disini Kita lebih cenderung Banyakan sayurnya Terus dikasih kacang Itu yang bikin wangi Ya ini gue mau cobain lagi Nah kalian bisa lihat Nah kalau udah dicampur Semuanya kayak gini Nah jadi Ini sebenarnya Simpel banget Kalian bisa bikin Di rumah Tinggal disiapin Kulit kopianya Nah iya Oke guys Ini tinggal Suapan terakhir Kalian bisa lihat Sekarang gue mau habisin Oke habis Jadi Ini kalau kalian makan banyak Gak apa-apa Karena Banyak sayuran Jadi gak ada kolesterolnya Nah nanti untuk bahan-bahannya Sama resepnya Gue akan catat Di box di bawah Oke guys Sekian dulu Video dari gue Makanan rumahan Kopi akan setelah panjang Sampai ketemu lagi Di video-video bahan berikutnya Sampai ketemu